Ini kita akan melakukan pengambilan kamera trap di jalur Cipadarantan. Nah, pelangnya sudah tertutup. Jalurnya juga. Bersama kita hari ini ada Mang Ae, penghuni Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol. Ini jalurnya. Banyak pohon tumbang sekarang, saudara-saudara. Jamur apa ini? Itu jamur payung. Jamur payung? Itu nggak bisa dimakan karena beracun. Nggak bisa dimakan guys, beracun ini. Jalur ini adalah jalur menuju air terjun Cipadarantan yang jaraknya kurang lebih 5 km. Tapi kita tidak sampai ke sana, hanya seperempatnya saja. Satu kiloan lah kurang lebih ke lokasi kamera trap. Ini calon generasi penerus nih. Bibit-bibit pohon yang baru tumbuh. Ini pohon afrika yang akan menggantikan yang sudah tua-tua. Ini bukan pohon seninten. Nah, ini bukan pohon seninten. Seninten. Kalau ini tunggerik namanya ya. Oh, tunggerik ya. Ini dalamnya satu bijinya. Kalau seninten, bijinya tiga di dalamnya. Kalau ini cuma satu. Kalau cuma satu tunggerik namanya ya. Cuma satu tunggerik namanya ya. Tunggerik namanya ya. Cuma ini bisa dimakan juga. Terus, primata, homalia, kita juga bisa dimakan. Ada sekawanan primata ini. Sepertinya monyet ekor panjang. Sayang nggak bawa kamera telek nih. Beginilah. Tuh, loncat-loncatan. Sayang nggak bawa kamera telek. Teman-teman denger nggak suara itu. Ini adalah buah pasang namanya. Bentuknya kalau teman-teman pernah nonton film Ice Age. Nah, ini mirip. Yang suka dikejar-kejar sama si siapa? Yang tupai itu. Scratch. Nah, ini buahnya mirip kayak gini. Buah pasang ini. Ini masih kecil tapi sudah jatuh dari pohonnya. Ketiup angin mungkin. Oke. Unik kan? Ini di kampung sering dibuat mainan ya, Manga? Iya. Ini buat gasing. Karena ada tanjolannya. Ini tinggal dikasih kayak bambu gitu ditancapin. Untuk penyeimbangnya. Tuh, bagus ya. Ini yang suka dikejar-kejar sama si Scratch di film Ice Age. Sebentar lagi kita akan menaiki tanjakan sigareng. Tanjakan terpanjang ketika kita menuju ke air terjun Cipadaranten dan lokasi kamera trap berada tepat di ujung tanjakan sigareng ini. Jadi, mau tidak mau, kita harus melahap tanjakan ini. Oke. Kalau di hutan baru makan gini, bisa dimakan langsung. Oh, bisa dimakan langsung guys. Ini namanya Cermai Hutan atau Cermai Gunung lah. Nah, ini asal mungkin ini saya menduga-duga saja. Asal nama dari Gunung Cermai ya ada karena mungkin banyak buah cermai ini. Oh, Mang Aya lahap sekali. Enak banget. Manis. Manis. Untuk buat stamina juga. Wih, mantap. Buat stamina juga karena mengisi perut yang kosong. Selama perjalanan kan di hutan, pasti lapar tuh. Nah, ini bisa juga untuk dimakan nih. Manis rasanya enak. Cermai namanya. Ada dahan patah. Menghalangi jalan. Kemarin angin kencang mungkin. Karena angin kencang, jahannya patah. Lucu bentuk jamurnya. Kayak payung kecil. Kayak buat apa ya, payung-payung kecil lah. Bagus. Ini jamurnya beda lagi nih. Bentuknya hampir sama dengan yang tadi. Tapi ini coklat dan lebih besar. Kita lihat langkah gontai Mang Aya. melewati tanjakan. Sudah dikit lagi kita sampai nih. Lihat Mang Aya sudah gontai. Aduh. Tanjakannya lumayan panjang soalnya. Kurang lebih 300 meter. Dan kondisinya seperti ini. Rimbun. Oh, dasyat. Ini dia kameranya. Ini sudah kurang lebih satu bulan kita tempatkan di sini. Dan hari ini akan kita ambil. Mudah-mudahan satwa target kita terekam. Ayo kita bongkar sama-sama. Mang Aya membuka papan peringatannya dulu. Sekarang kita bongkar ini unitnya. Kamera trapnya. Ayo Mang. Nanti kita lihat sama-sama hasilnya. Apa saja yang terekam. Ini kameranya sudah kita bongkar. Ayo kita lihat isinya Mang. Apa saja yang kita dapat. Kita lihat. Oh iya. Kameranya juga entah masih hidup. Entah sudah habis baterainya ini. Mudah-mudahan sih masih hidup. Oke, kita coba review hasilnya. Oh, masih hidup. Kameranya masih hidup, saudara-saudara. Ada gambar kucing hutan ya. Lumayan lah. Ada kucing hutan. Oh, kucing hutan lagi. Ini Adeknya macan. Musang juga. Ini yang paling umum memang. Di Yang sering terekam. Ada pemburu juga. Dengan senapannya. Waduh. Ini dia memang yang Gangguan kawasan. Salah satunya adalah pemburu. Wah, sayang sekali. Ada tangan-tangan jahil. Kameranya ditutupin pakai daun. Ya Allah. Di kamera ini kita tidak dapat. Tidak terekam. Satwa target kita. Macam tutul. Nah, sekarang kita akan menuju ke kamera berikutnya. Mudah-mudahan di sana Tidak ada gangguan seperti kamera yang ini. Kamera yang ini ditutupin soalnya. Alah, alah. Ada-ada saja. Maek, siap? Siap. Berikutnya? Oke, berangkat. Terangkat. Terangkat.